Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah di SMP Muhammadiyah Tempuran, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Namimah atau Adu Domba. Jadi pengertian Namimah menurut Rasulullah SAW itu terkandung dalam sebuah hadis yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad SAW berkata, Maukah ku beritahu kepada kalian apa itu al-adhu? Yaitu Namimah. Yaitu kegiatan menyebarkan berita kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antar sesama manusia. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tujuan Namimah itu adalah untuk merusak hubungan antar manusia. Beliau berkata, para ulama menjelaskan Namimah adalah menyebarkan satu perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah, dalam kata lain, Namimah itu juga bisa dikatakan merupakan salah satu perbuatan rekayasa yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk merusak, menfitnah, bahkan menghancurkan seseorang. Dalam Islam, Namimah hukumnya haram. Sebagaimana diterangkan dalam Quran Surah Al-Kalam ayat 10 dan juga ayat 11 yang bunyinya, A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walatutikullahallafim mahin Ammazim mashya'im binamim Yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencelah, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Nah, jadi oleh karena itu, siapa saja yang melakukan Namimah atau adudomba, berarti dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan juga telah berbuat dosa. Maka, nerakalah baginya sebagai balasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan, bahkan ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Nasrum minallah wafat hunqorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.